Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuhan Guru Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Diberikan nikmat iman dan Islam Rizki yang halal dan tayiban Rizki yang merokah dan berlipat Amin, amin ya Rabbal Alamin Mari kita simak ceramah dari Yusbah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya Menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain Mari kita simak ceramah dari beliau Orang Islam kurungu Nabi lali ya bulat-balik Nabi nanti sholat duhur kali rokaat terus mulai Orang Islam yura rubahimani Bia toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali ya tenang Selali serana sing wani matur Sebarang Nabi duduk badi pintu keluar Dulyatin tak kok ya Rasulullah ini sholat model baru atau Atau memang jenangan lupa Model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rokaat Karena kalau teori nasa manso ngambil yang paling Akhir Paham ya Berarti besok duhur sudah berapa? Dua rokaat Jari Nabi Masak lah jari Nabi kembali ke imaman terus Akbala ala hadirin tanya Apa yang dikatakan dulyatin itu benar? Naam ya Rasulullah tadi Engkau sholat duhur hanya dua rokaat Ya Nabi tenang aja terus Takbir lagi nambai dua rokaat Tersalam Seorang pekih bingung ngomong piroayu Bantan-bantan bareng Tapi enggak apa-apa Dari dulu umatnya nyifati Nabi Al-Arod Al-Bashariya Nabi itu enggak apa-apa Lupa Uang Nabi Orang pengheran Karena oleh Al-Arod itu pengheran Maka anak-anak buka anak siap Pengheran orang oleh Al-Arod Paham ya Sampai ilmu ini Ini yang pokok Mulanya Nabi Nabi Nika Ngalali Mulanya Nabi Nanti kan Makun Tuhan Sahwala Guna sali Asuna Aku Uratau Lali Tapi Diparingi Lali Bindadisun Sunnah Nabi Nabi Kulucu Tidak makan Tidak Kado Serepot Serepot Terus Komentari Tidak konsisten Nah Kulucu 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 Nabi Dibang Pikirannya Salat Kabliah Terus Salat Badiyah Terus Tidak Orang kecewa Kulucu Kulucu Amatir Salaat 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 Kadang-kadang Kulucu Terus Salaat Masuk Islam Rasulat Salaat Salaat Misalnya Kulucu Kulucu Patang Rakaat Salaat Kulucu Badiyah Patang Rakaat Berarti Wala Kulucu Kulucu Sepuluh Ntar Maghrib Isya Salaat Napa Awabin Wittir Nabi Terulas 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 Sampai Kulucu Terulas Terulas Waduh Terulas masak isa mergaduh sholat wendeng jadi misalnya bersolat wiridan kabebar juga harus nganti ngasar nganti maghrib-maghrib nganti isa sehingga masak isa merasih itu berkaren itu meriang aduh gak kau berpopoy makanya ketika Imam Shafi'i ada barang sunat ada yang ngelakoni ngelakoni wai tapi tidak bisa ngake ngelakoni rasa melo ada yang ngelakoni kue ngelakoni itu tugasnya mengalim kejahatan taku gak ngelakoni paham terus menengah terus ngelakoni mulanya dari Imam Nawawi ini kita majmuk Nabi itu nak tawafu numpak unto tapi Nabi tidak ngertikan mekruh wang tawafu numpak unto tapi Nabi nak tawafu numpak unto maksudnya maksudnya sebuah dari Imam Nawawi menunjukna nak tawafu numpak itu boleh tapi orang menghalangi sifat mekruh nah soal Nabi numpak unto itu wajib kan gue Nabi nanti kepentingan jelas tidak ngelakoni itu oleh faham ya jadi melani Nabi ngelakoni barang mekruh itu wajib benda dihukum wajib jadi Nabi itu berat itu mengaturannya hukum tidak perlu protes ini bayangkan kalau kamu mengatakan kb sunat dilakoni Nabi kb ulama ngelakoni sik islam ngelakoni kb kalau orang kafir ngelakoni kb ulama islam sholat mikir kalau orang majid ada dihukum ada dihukum sehingga masuk islam mikir waduh bahaya kapan jadi itu sunai mulanya wang alim itu gue cimat gue cimat gue hiling-hilingan nak syariat islam itu gampang tapi ya kadang-kadang sholat ke beliau jauh 111 gue pulak balik ke beliau tapi sering sampaian tapi ya pulak balik gue sholat ke beliau gue hiling-hilingan faham yang disebut yuriduwa bikumul yusra wala yuridu bikumul usir jadi ini ada sohabat ngimami kesuwan sehingga kesusumu rusia kita patur ya rasulullah kalau ini makmum mu'at jadi mu'at kesuwan kalau mu'at dia mau dari mu'at dari ku'at munafiq mu'at kentinan yang dia mau ya rasulullah kita nak sholat juga kesuwan-suwan ngerusak islam orang akhirnya rasanya sholat gara-gara kue ngimami kesuwan baru kayak hadisiku udah main kulhu nanti sana mereka jari ngimami kesuwan dia mau ganjeng padahal nabi pas ngamuk itu aja moco surat bakoro moco sabihismah tapi hadisnya karek moco sabihismah karek moco kulhu padahal awal itu murka mu'at itu moco surat ma'idah rakaat ulap bakoro kedua ma'idah yang meriang yoh tapi walhasil itu rawini saya itu wakaknya walhasil kulhu kenapa? kulhu ngarep ngurinya ini itu ada harus tapi aku loco oco ngomong ini ngomong ini ngomong ini biaya islam juga sampai jadi problem gak islam juga sampai jadi problem melani ngomong sohabat napa sintet nabi barjah napa sintet ngeen ngeen bukhari ini hadis imam makmum isuqamat ma'adhin isuqamat Untan itu Melayu Untan itu Sohabat itu Melayu Tapi takbir itu tidak di situ Untan itu di bedah orang tua Itu yang ada tabiin Tabiin itu pengikut Sohabat Tapi ada Sohabat yang ngurip Barang baliknya itu masbuk Carusak ini itu masbuk Di komentari Ini adalah hadis Bukhari Dilek oleh Syekh itu Ini Sohabatnya Nabi menangis Sohabat Kok disini boleh ontot ini bang Sholat menangis takbir Bik imam Sohabat itu mau nangis Aku zaman Nabi ini kira apa Barang kena tabiin Kok apa Karena zaman Nabi ini kira apa Ini nangis perkaraan Zaman Nabi ini Islam gampang Ada yang bedah kontos Ada yang macam-macam Ini Islam apa Repot Paham ya Ya mereka ujari abadnya tercinta Aku ikut itu Nak ontaku ujul Aku bersolat mulai ku Biasanya kita bedahi Timbang sholat dianggap ngilang Untuk Terus sholat dianggap problem Terus keluarganya Gara-gara sholat ontani Akhirnya problemnya Sholat Terus sholat jadi tersangka Aku siap Ridho Nah Islam Mentersangkakan Sholat Sementing sholat Jadi Sementing sholat Jadi Tersangka Mereka nabi ngintikan Mereka nangimami Cepat berguna ibu-ibu sing dinteni bayi nangis sana sing diurusan terus sampai sholat yang ke problem batalnya batalnya apa urusan repot ya tapi orang keluarga itu sholatku fokus aja ilang liani pengirahan ya tapi dia malah ilang orang yang orang khusus jari ilang liani pengirahan bar sholat jadi itu mau siapa yang rame jari ilang pengirahan kok ilang si rame barang jari ilang pengirahan kok ilang jari ilang pengirahan jari ilang waj jadi mulai ni agama itu jadi melihat siru wala tu'as siru wabashiru wala tunaf viru jadi sampai agama itu jadi repot kita tetap sholat kobliya sholat batia tapi sudah disunnah sekali mendekati wajib sekali mendekati wajib bahaya bagi agama ini ini bahayanya gini wow orang islam orang fasek apa sholat rasidah sholat orang abangan selesai sholat bareng lebu medjid orang sholatku wabih nyongkoneku wabih apa wah wajib nah ini kanji nabi nak ngintikan ini tegas ya rasulullah apa betul engkau nabi ya apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari ya pas gak ada yang wajib selain itu enggak jari nabi kecuali kamu melakukan sholat sunat Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari kusbah semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi tambahan ilmu bagi kita sendiri dan orang lain amin amin ya ramai alamin sekian saja dari kami manakala ada kesalahan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati